TASAB WALLABDIKIL MULKUR TULATALUN Silahkan kalau ada yang ditanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya baru hijrah Baru-baru ini saya mengenal teman-teman di kajian sunnah Kebetulan belum lama ini Beliau baru saja mengalami musibah Karena ayahnya yang meninggal dunia Yang saya lihat dari mereka Tidak ada yang bernebihan dalam acara takziahnya Bahkan cenderung memudahkan Tidak ada tahlilan, tidak ada yasinan Bahkan ahli musibalah yang mendapatkan kiriman makanan Dari orang-orang sekitar Bukan mereka ahli musibah yang menyediakan makanan Untuk tamu seperti yang kita ketahui selama ini Saya berpikir bahwa cara seperti inilah yang harus diubah Dalam pemahaman di masyarakat kita Yang saya ingin tanyakan Apakah hal-hal yang dilakukan oleh teman saya ini Adalah sunnah yang sebenarnya Dan Dari mana asal-muasal pemahaman masyarakat selama ini Yang sering mengadakan hal-hal yang tidak ada tuntunan Sama sekali dari Nabi SAW Itu penjelasan sebenarnya di awal tadi ya Itu pemaparan Ya betul seperti itulah Itu pemaparan Seperti itulah yang harus dilakukan Sebenarnya kita yang memberi Tidak perlu dia repot-repot cari uang untuk menjamu tamu Atau yang para petak zia Makanan, minuman, dan seterusnya Atau pula perlu tenda, dan seterusnya Orang sekitar lah yang harus Berbondong-bondong Membantu Ahlul mayidnya Keluarga yang Ditinggal Kemudian Kenapa kok Yang terjadi di masyarakat kita sebaliknya Yang pertama itu tadi satu Ketidaktahuan akan Tuntunan yang benar Tadkalah Tak zia Tidak ada yang menyampaikan Ataupun sedikitnya pemahaman mereka Tentang Cara-cara, tata-cara tak zia Yang ditentukan Atau yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kedua Kenapa itu bisa terjadi Karena disitu ada beberapa syubahat Dan itu sendiri saya dengar langsung dari Orang-orang yang Selalu menggembur-gemburkan apa Tak zia yang Harus kumpul hari ini, hari itu Dan seterusnya Ada ininya Ada syubahatnya Dan syubahat tersebut Saya sampaikan saat ini nanti Dan itu pernah disebutkan Pernah disampaikan Ketika Ada dialog Antara Ustaz Duktur Firanda Dirja Disitu nanti Insya Allah kita sampaikan Cara pemahaman bagaimana Yang pada intinya seperti itu Jadi ada Jadi mereka Punya dalil gitu Punya Argumen Punya landasan Apa yang mereka lakukan itu Apa yang mereka lakukan itu ada Tuntunannya Nah Cara bantahnya bagaimana Cara menjelaskan dari syubahat tersebut Bagaimana nanti Mungkin selesai besok Kita paparkan kita Bantah Dari statement Statement tersebut Seperti itu ya Sejanya yang bisa Saya jawab Dari pertanyaan tersebut Baik Ustaz Jazakollohuheran Atas penjelasannya Selanjutnya Mungkin dari Jamaah Masjid Atau Hid Yang ingin mengajukan pertanyaan Kami persilahkan Itu ada satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Anak izin bertanya di luar tema Ustaz Apakah anak ikut Menanggung dosa Anggota keluarga Yang tidak mengerjakan Solat lima waktu Sedangkan Anak sudah mengingatkan Baik Sudah Pernah kita sampaikan Masalah dakwah Kayak gini ya Kaitannya dengan Kewajiban kita Dari orang-orang Pelaku Maksiat Orang-orang yang Melakukan suatu kesalahan Dari syariat ini Yang pertama Dibagi tiga oleh Rasulullah s.a.w.a. Wassalamama Minkum munkaron Falyugayir biyadih Kalau kalian melihat suatu kemungkaran Ubahlah kemungkaran tersebut Dengan tangan kalian Kekuasaan kalian Anda sebagai seorang ibu Wajib Memaksa Gitu kan Dengan kekuasaannya Kesalahan-kesalahan Dari Anak-anaknya Seorang ayah pun Juga seperti itu Sesuaikan dengan Kadar kekuasaannya Kemampuan dia Untuk mengubah Kemaksiatan Kesalahan Kemungkaran tersebut Polisi juga Seperti itu Kalau anda melihat Suatu kemungkaran Yang anda tidak bisa Menghentikan Mengerubah Kemungkaran tersebut Tidak bisa Maka lapor polisi Polisilah yang berhak Untuk menghentikan Merubah keadaan tersebut Dari kemungkaran tersebut Kalau tidak bisa Tidak bisa lagi ya Ini dari sisi kitanya ya Kemudian dia nasihati Kalau tidak bisa Maksa gitu Berhenti Cukup Selesai Bubar kau Tidak bisa Karena kita tidak punya kuasa Tidak punya kedudukan Nasihati pelan-pelan Nasihatiin Gini-gini Berarti kita punya ilmu Punya Punya ilmu Tahu tata cara Menasihati Dan seterusnya Tahu ilmu Tata cara apa Menasihati Kalau tidak Pede Tidak bisa ngomong Ataupun takut ngomong Tidak ngerti ilmunya Ya sudah cukup Dengan hak Hati Mengingkarinya Benci Dengan Kemaksiatan Yang mereka Lakukan Dan Jangan lupa Doakan mereka Agar mendapatkan Hidayah Dari Allah Zawajalla Jadi Yang tadi ini Pertanyaan ini Sudah disampaikan Dia sudah mengingat Mengingatkan Dilihat dulu Kalau anda itu Kedudukannya Seorang Yang memiliki Kedudukan Memiliki kekuasaan Dari pelaku Maksiat tadi Tidak cukup Menasihati Memaksa Untuk Dirubah Dari Kemungkaran tersebut Memaksa Bagaimana Kemungkaran itu Berhenti Memaksa orang tersebut Untuk tidak Melakukan Kemungkaran Tidak cukup Menasihati doang Kenapa? Karena anda memiliki Puasa Memiliki apa? Kedudukan Kepemimpinan Punya Kalau tidak punya Kecuali hanya Menasihatin saja Misalkan contoh Kita sebagai Atau Si penanya ini Sebagai seorang anak Misalkan Sudah nasihatin Orang tuanya Untuk sholat Dan seterusnya Dan seterusnya Masih saja Tidak mengindahkan Da'wahnya Tidak mengindahkan Nasihatnya Masih tidak mau sholat Ya sudah Kita tidak bisa Maksa Marah-marah Berontak Keras Tidak bisa Karena kita Kedudukannya Bukan Pemimpin Dari mereka Ya cukup Dengan nasihat Dan insyaallah Allah SWT Tidak mengikut Sertakan Dosa mereka Kepada anda Karena anda Sudah memaksanakan Kewajiban anda Untuk menasihati Mereka Dan masalah Dikerjakan Atau tidak Ditanggapi Atau tidak Itu sudah ranah Kuasa Allah SWT Hidayah atau fiqh Yang Allah tidak berikan Kepada mereka Ataupun Allah berikan Seperti itu Allahu ta'ala'alam Saja yang bisa sampaikan Sudah cukup ya Kita cukupkan ya Kita tutup dengan Sebuah Nasihat sedikit ya Dari beliau Sheikh Muhammad Sula'il-Taymin Dan Saya teruskan Maksud dari Hadis tentang Innamasobru Indah sedamatil ula Setelah itu Beliau menyampaikan Manusia ini Ketika mendapatkan Mendapatkan musibah Ada empat kedudukan Sudah pernah saya sampaikan Sudah lama banget Saya ulangi lagi Biar kita termotivasi Dan saya juga Untuk mengamalkannya Jadi orang yang mendapatkan musibah Yang pahit Terkhususnya yang pahit Sesuatu yang menyedihkan Yang sakit Itu dibagi menjadi Empat kata beliau Pertama murka Murka Marah gak terima Suudon dan seterusnya Berontak Itu hukumnya haram gak boleh Haram gak boleh Kedua Yaitu Sabar Dan inilah yang Matlub Yang wajib Seorang mumin harus Sabar Minimal itu Sabar Pahala Berpahala besar juga Dan ini hukumnya Wajib Naik lagi Naik lagi Orang tingkatan ketiga Ketika mendapatkan musibah Ridho Ridho Pahalannya lebih besar Daripada orang yang sabar Terus bedanya apa Antara ridho dan sabar Kalau sabar Dia masih ada rasa sakit Di dalam hati Emosional Yang memuncak Angkara murka Yang tinggi Ingin memberontak Tapi bisa ditahan Masih ada gerundel Di dalam hati Sakit dan seterusnya Tapi bisa ditahan Itu orang sabar Tapi kalau ridho Dia Nyantui Bahasa kita itu ya Iya gak? Betul gak? Nyantui Santai Terlalu santui gitu kan Jadi santui disini Maksudnya Sudah menikmati Pahitnya Musibah Dinikmati Pahitnya musibah tuh Dinikmati Pahitnya Musibah Masa Pahit dinikmati Masa Brutowali yang pahit itu Anda nikmati Istilahnya kan gitu Jadi dinikmati pahit itu Dan dia bisa Dan tidak ada rasa Jengkel Dan seterusnya Tidak ada Di dalam hatinya Dia terima Terima Dengan lapang dada Naik lagi Yang mantap lagi Pahalanya lebih besar lagi adalah Orang yang Alhamdulillah Alakulihal Atau bisa jadi Alhamdulillah Aladhibin yang mati Tati-bisun soniat Ketika mendapatkan Musibah Maksudnya Dia bersyukur Berterima kasih Terima kasih Bersyukur Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas musibah yang gak enak ini Atas musibah yang sakit Yang sedih ini Dia Alhamdulillah Dia bersyukur Kok bisa Kok bisa Orang bersyukur Sabah Sabah Ada dua sebab Kata beliau Kenapa kok Misal orang Tabrakan Misalkan dia Tidak tahu ilmu ini Misalkan Saking tingginya Kualitas keimanan dia Dan ilah para sahabat Ketika peperangan Kalau kita cerita tentang Sejarah Peperangan-peperangan Kau muslimin Di zaman Nabi SAW Mereka tuh Senang malah Terhunuskan Pedang musuh Ke badan mereka Terpotong-potongnya Apa istilahnya Santuy Bukan suatu Beban yang Begitu Menakutkan Yang begitu Menyedihkan Nyantai Enak Bayangkan coba Itu tingkat Kualitas keimanan orang Yang tinggi Misalkan Contoh Tadi saya ceritakan Motor Tabrakan Jatuh Kelindes Mobil Ketruk Hancurlah Dua kakinya Sakit kan Pada saat itu Sakit keadaan Sakit fisik juga Hati juga sakit Pastinya kan Hati Fisik sakit Pada saat itu Dia Alhamdulillah Bersyukur kepada Allah SWT Paca ada orang Susah kayaknya Tapi itulah orang Yang Kedudukannya tinggi Di sisi Allah SWT Tadakala menyikapi Musibah Alasannya ada dua Kata beliau Pertama Kenapa kok bisa Bersyukur ketika Mendapatkan musibah Satu Dia sadar Dia itu punya banyak dosa Kita semua banyak dosa Ya kan Konsekuensi dari Dosa maksiat itu Dibakar nanti Disiksa Dinraka Allah SWT Panasnya berapa kali lipat? 70 kali lipat Jadi kata Nabi SAW Fannaru Banu Adam Neraka anak Adam Ataupun api Anak Adam Di dunia ini Juz'un Min juz'i Sab'ina Fi jahannam Satu dari bagian Tujuh puluhnya Api neraka di Jahannam Jadi tujuh puluh kali lipat Panasnya Neraka jahannam itu Tujuh puluh Kali lipat Yang paling panas Di muka Bumi ini Nah kalikan saja Tujuh puluh kali Panas Yang paling panas Di dunia ini Itulah neraka Nah Ketika dia mendapatkan Musibah Dan dia Sadar Akan janji Nabi SAW Orang yang mendapatkan Musibah itu Dosa-dosanya Dihapus Yang kalau gak dihapus Di adab dimana? Di neraka jahannam Yang panasnya 70 kali lipat tadi Paling panas 70 Itu apa? Panas Neraka Api di dunia Disegerakan Adabnya Disegerakan Di dunia Yang perbandingannya Sangat jauh Sakitnya Yang akibat dari Dosa-dosa yang dia Lakukan Allah ampuni Nikmat gak kira-kira? Nikmat kan? Harusnya di adab Ber Gak tau Pokoknya Bertahun-tahun Berjuta-juta tahun mungkin Di neraka Gak jadi Oleh karena sebab Siksaan tersebut Disegerakan di dunia Dan siksaan sakitnya Jauh Berbanding jauh dengan Sakitnya Siksaan di Jahannam Satu Kedua Bukan hanya Diampuni dari Dosa-dosanya Apa itu? Diberikan paha Pahala yang sangat besar Tidak terhingga Tidak terbatas Innamayuafassobiruna Ajarahum Digairihisab Kata Beliau Dilihat Dari dua Kacamata ini Dua sisi ini Dua tinjauan ini Itulah yang Memotivasi dia Bersyukur Ketika mendapatkan Musi Coba kita bersah Coba kita amalkan Misalkan lagi Motong-motong bawang Kena potong Jarinya Alhamdulillah Tapi Alhamdulillah Bukan ngece Bukan ngeremehkan Atau misalkan ada Seorang anak Mendapatkan kabar Orang tuanya Meninggal dunia Alhamdulillah Alhamdulillah Disini bukan Bersyukur Kalau dapat warisan Tapi Ya tetap Harus ditempatkan Momentumnya Jangan diperdengarkan Orang lain Kelihatannya bergembira Jangan Ya cukup kita yang Dalam hati Dalam hati berbicara Kalau kita ini sedang bersyukur Kepada Allah Tidak perlu diungkapkan Takutnya nanti Salah paham Dengan Orang-orang yang sekitar kita Seperti itu Semoga Allah Memaksimalkan Pahala Kesabaran Dari Musibah-musibah kita semua Dan semoga Allah Se'adza wa Jalla Mengapuni Segala macam Bentuk dosa Yang telah kita lakukan Sehingga kita dapat Terselamatkan Dari segala macam Bentuk Siksaan api neraka Dan Dimudahkan kita semua Masuk pada Surga Allah Wa Jalla Amin Ya Rabbal Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallahumma